Jajaran Kepolisian Resort Klaten kembali berhasil mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana. Dua orang pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Korban merupakan pensiunan PNS, K 60 tahun warga Desa Drono, Kecamatan Ngawen. Kepolis Klaten AKBB Eko Prasetyo mengatakan korban dibunuh di daerah Boyolali, Jawa Tengah dan mayatnya ditemukan di jalan pedesaan yang berada di Dukuh Banaran, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung Klaten pada 2 Juli 2021 lalu. Tersangka pembunuhan adalah teman korban sendiri berinisial IN 39 tahun warga Boyolali. Tersangka mengaku merencanakan pembunuhan terhadap korban karena merasa sakit hati. Baik, ancamannya kita kenakan pasal 340 bentuk pasal 55 ayat 1 KWAP, subsidius 338 KWAP dengan ancaman hukuman mati pidana penjara 10.000 atau selama-lamanya selama 20 tahun. Pelaku suami sih gak? Pelaku suami sih? Bukan, bukan. Sama dekat. Pertama diajak berhubungan badan setelah selesai dikubungkul dan dikubungkul pakaian itu. Peran perempuan? Yang perempuan perannya bagaimana? Yang menyuruh, perannya perempuan yang menyuruh. Korban menurutnya terlalu mencampuri urusan pribadi dan juga ada urusan investasi emas bodong. Untuk menjalankan niatnya, IN meminta bantuan AP 30 tahun warga Boyolali. IN menyuruh AP untuk membunuh korban dan apabila berhasil akan diberikan sejumlah uang. Terima kasih telah menonton.